Polisi mengungkap jaringan prostitusi online di sebuah hotel di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam pengungkapan itu, terjaring satu orang perempuan dan seorang pria yang sedang berada di dalam kamar dalam keadaan tanpa busana. Setelah berhasil ditangkap dan diinterogasi lebih dalam, perempuan tersebut mengaku ditawarkan oleh dua orang perempuan yang sering disebut sebagai muncikari. Dua orang tersebut berinisial AL dan SRA, warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Keduanya saat ini sudah berada di balik jeruji besi dan disangkakan dengan Pasal 296 KUHP, hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Untuk pengetahuan farmasi lebih lengkapnya dan terkini, sudah bergabung bersama saya, Wartawan Tribun Cirebonada Eki Yulianto, yang akan memberikan leporannya. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore, Birda. Eki, bisa dijelaskan bagaimana konologi penangkapan kedua muncikari di sana? Ya, baik, Birda. Pengungkapan jaringan prostitusi online di Kabupaten Majalengka ini berawal dari adanya laporan dari warga ya, bahwa pada selasa tanggal 27 Juli lalu ada transaksi prostitusi online yang menawarkan seorang perempuan di salah satu hotel. Ya, informasi tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan penelidikan oleh petugas. Petugas langsung menuju salah satu hotel tersebut yang berada di kawasan Kelurahan Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Ya, kemudian petugas menggerbek kamar hotel yang sudah diketahui nomor hotel tersebut dengan nomor 120 yang dijadikan tempat untuk melayani para pria hidung belang. Ya, saat digerbek, di dalam kamar ditemukan seorang pria dan wanita dalam keadaan tak berbursana ya, setelah melakukan hubungan badan. Nah, namun ternyata para mucikari yang menawarkan perempuan itu ternyata sudah tidak ada di tempat. Sehingga kemudian petugas melakukan pengejaran dan berhasil diamankan di sekitar Lampu Merah, Tonjong, di Kecamatan Cigasong. Dari para mucikari lah diketahui bahwa hasil penawaran perempuan dengan laki hidung belang tersebut menghasilkan uang sebesar 4 juta rupiah, yang mana 30% dari penghasilan tersebut ternyata untuk perempuan yang melayani pria hidung belang tersebut. Namikin. Sebenarnya, apa pekerjaan dari kedua mucikari tersebut? Ya, menurut pengakuan dari pelaku kepada polisi bahwa keduanya sebenarnya berprofesi sebagai DJ ya di kota Cirebon. Sejak tahun 2019 lalu, mereka beralih profesi atau nyambi sebagai mucikari karena tuntutan ekonomi. Mereka juga kerap kali beroperasi tidak hanya di Majelengka, namun di wilayah Ciau Majelengkuning ya, termasuk di Cirebon, di Kuningan, dan Indramayu. Ya, termasuk juga di Majelengka. Namun, saat menawarkan perempuan yang ia manfaatkan untuk merauh penghasilan, ternyata berhasil dipekuknya di Majelengka. Saat ini, mereka telah berada di tahanan dan tengah bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Eki, untuk korbannya sendiri, perempuan yang ditawari oleh dua mucikari ini, seperti apa informasi lengkapnya? Ya, menurut ketarangan dari kepolisian atas pengakuan dari pelaku ya, sebenarnya kenapa pelaku tersebut melakukan seperti itu? Ya, karena ada dampaknya dari pandemi COVID ya. Tempat hiburan malam yang menjadi lokasi ya, sebenarnya bekerja sebagai DJ, terpaksa tutup karena masa pandemi COVID. Mereka berdua pun akhirnya nekat menawarkan sejumlah perempuan untuk dijadikan ke para lelaki hidung belang. Alasan lainnya ya karena ekonomi. Sebab mereka pun harus mencutupi kebutuhan keluarga yang selama ini dianggap mereka lah yang jadi selang punggung ya. Ini keluarganya juga harus meranai ya, karena pelaku berinisial AL dan SRA ini harus mendagang di penjara selama satu tahun dan satu tahun, satu tahun, empat bulan. Demikian. Eki, terkait hal ini, korban-korbannya yang perempuan yang dijadikan oleh kedua mucikari ini, apakah sudah ada informasi lengkapnya? Apakah mereka dipaksa kedua mucikari ataukah mereka menawarkan diri kepada kedua mucikari ini? Dari pengakuan dari para pelaku ya, para pelaku ini mencari perempuan-perempuan yang memang sedang mengalami krisis-krisis keuangan ya di keluarganya. Namun dari pihak kepolisian mengatakan bahwa dari seluruh perempuan yang dijadikan oleh para mucikari ini, tidak ada yang dibawa umur ya. Mereka semua sudah dewasa dan memang sedang terlihat ekonomi, yang memaksa perbuatan itu harus dilakukan. Demikian. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalist kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasatera Skrim Polres Majalengka, AKP Siswa DJ Tarigan, dan berikut liputannya untuk Anda. PPA Kasatera Skrim Polres Majalengka berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana yang pencarian atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa 27 Juli 2021, sekira pukul 20.30, di salah satu hotel di jalan Kehaji Abdul Halim, Kecamatan Majalengka. Peristiwa tersebut diketahui, memang unit PPA sudah mendapatkan informasi berlangsungnya kegiatan prostitusi secara online di wilayah Majalengka. Selanjutnya unit PPA melakukan penyelidikan, dan benar kami dari Kasatera Skrim Polres Majalengka berhasil mengamankan dua orang tersangka atas nama AL dan SR. AL ini berusia 30 tahun, warga Kecamatan Sukahaji, kemudian SR berusia 31 tahun, warga dari Kecamatan Majalengka. Kedua tersangka ini berprofesi sebagai seorang DJ di tempat hiburan di Cirebon. Kemudian dari TKP, kami berhasil mengamankan seorang saksi, selanjutnya kami minta keterangan, saksi mengakui memang sudah terjadi tindak-tindak prostitusi online. Modusnya, para tersangka menawarkan para wanita secara daring, melalui aplikasi, namun pada saat itu dari TKP, dari HP saksi, kami berhasil menemukan ada lima buah kutu wanita yang pada saat itu ditawarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuner saksikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribuner News. Masih di tengah pandemi, kami terus mengatakan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Fidanana, Berserta Kurian Petugas, memitundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!